Ada beberapa orang sedemen kadang-kadang sudah menilai baik anak saya, baik saya, kapan dia pernah berbicara kepada saya, kapan dia pernah ngomong sama saya. Untuk semua permasalahan, akhir-akhir ini sudah makin banyak, dari yang C, A, C, B, padahal intinya sebenarnya cuma sekedar jalan saja. Himbauan dari Pak Higian? Saya kiranya objektif. Lihatlah dulu persoalannya. Lihat dulu. Kan ada satu-dua ayah yang kadang-kadang saya tidak tertarik dengan masalah ini. Ia belum mendengar, belum mengetahui dulu persoalannya. Kadang-kadang asetemennya kurang menyenangkan, kurang menyenangkan. Saya berharap pihak-pihak di luar itu agar dapat menjernikan situasi, mengkendusifkan, mengkendusifkan keadaan. Jangan memperkeru. Ada beberapa orang, kadang-kadang sudah menilai baik anak saya, baik saya, kapan dia pernah berbicara kepada saya, kapan dia pernah ngomong sama saya. Tapi kalau seandainya mau tahu, datang saja ke tempat saya di sini, toko. Mau bertukar pikiran. Saya layan di kantor saya agak satu jam atau dua jam. Mau bertukar pikiran. Supaya lebih mengenal dengan diri saya. Jangan tanpa meng-cross-check terlebih dahulu. Yang pertama, pribadi saya, kedua pribadi anak saya, keluarga saya, tetapi sudah membuat suatu penilaian yang tidak objektif. Nah, yang disayangkan kadang-kadang orang yang seperti ini berbicara adalah orang-orang kalang-kalangan yang menurut mereka, menurut saya, orang-orang yang cukup mengerti dengan hukum, dengan pendidikannya cukup. Jadi, itu kurang tepat. Jadi, sekali lagi saya berharap agar orang-orang itu mempelajarilah terlebih dahulu. Agar jangan penilaian orang jelek kepada dirinya. Karena dia seorang-seorang yang sudah cukup menentu bangku pendidikan. Tunjukkanlah sikap dan perkataan itu yang menyejukkan, yang baik. Karena menjustimasi diri dan keluarga seseorang itu secara moral itu kena. Karena kita sudah menilai orang. Di bawah dari diri kita. Nah, itu tidak boleh. Baik, Pak Haji. Apakah permasa ini terlalu banyak yang tercampur? Sehingga jadi berkemaran-kemaran, jadi runyang? Ya, betul itu. Betul sekali. Kalau seandainya tidak banyak yang tercampur, tidak banyak yang membawa kipas. Banyak banget nih yang ini muncul, ini muncul, ini muncul. Sehingga jadi permasa ini kemana-mana gitu kan. Nah, mungkin dari Pak Haji sendiri ingin sistem seperti apa sih biarnya clear gitu, biar nggak kemana-mana gitu. Ya, saya sih banyak orang tercampur sih sebenarnya kalau niat itu baik, kalau niat itu tulus, tidak ada masalah. Para netizen ikut campur. Tidak ada masalah, masalah kita ikut campur. Yang permasalahnya kan ada yang sudah di dalam tertanam dalam hati, seperti ingin memperkari suasana. Ini yang kita sayangkan. Tapi kalau memang tulus dan ikhlas ingin mendudukkan suatu persoalan ini sesuai dengan kerider hukum yang berlaku, sesuai dengan kebenaran yang ada. Bagi saya sih, saya oke saya jempol mereka itu. Memang kita harus mendukung suatu kebenaran. Fakta harus kita dukung. Itu betul, itu enggak bisa ketemu kiri. Tapi kalau membelokkan atau menyestimasi seseorang yang belum tentu kebenaran itu bagi saya enggak, 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 cocok. Jadi rancur, Pak Haji ya? Hah? Jadi jadi rancur, jadi jadi mana-mana ya? Jadi rancur, jadi rancur gitu. Enggak masuk. Nah, tetapi jika misalkan ada tindakan seperti pihak sana untuk mengklarifikasi tampal di luar orang yang embel-embel, gimana, Pak Haji? Artinya ada orang yang mau mengklarifikasi gitu? Enggak maksudnya gini, misalkan dari pihak sana nih, katakanlah misalkan Pak Dodi, misalkan. Dan mengkomunikasi dengan Pak Haji untuk menyelesaikan secara damai, setelah pas lihat orang-orang di luar sana secara internal gitu. Bagaimana ada spesifikasi dari Pak Haji? Oh, saya terima lah. Setelah itu saya terima. Kalau dia mpang-manya menelpon saya, dia mpang-manya secara pribadi, mpang-manya niatnya baik saya. Kemudian atas kesalahan-kesalahan semuanya itu diurai oleh dia, kan? Kenapa saya mengatakan begini? Diurai, diterangkan kepada saya, punya alasan tersebut. Bagi saya alasan itu rasanya menerima akal naluri saya, ya saya akan berbaik sekali, berbaik langsung. Tapi kalau penjelasan-penjelasan tanpa penjelasan, saya nggak bisa.